motor retro terbaru pabrikan garp utala memang punya banyak kelebihan alhasil performa yang dihasilkan sungguh mantap di atas kertas motor ini mampu memuntahkan torsi puncak 14,7 Nm pada 8500 revolusi per menit dan tenaga maksimal 19 tenaga kuda pada 10.000 revolusi per menit performa tersebut melebihi motor sport 150 CC lain padahal kapasitas motor geng hijau mencapai 177 cm3 kekurangan Yamaha XSR 155 yang pertama harganya sangat tinggi banderol XSR 155 itu juga lebih mahal dari motor naked sport lain di kelas 150 cm3 sebut saja Suzuki GSX-R 150 yang cuma 27 jutaan jadi wajar kalau motor retro Yamaha disebut mahal sebut saja kunci kontak motor ini yang masih konvensional dengan pengaman bermagnet padahal kalau melihat Suzuki GSX-R 150 selaku kompetitor di kelas motor sport 150 cm3 sudah pakai kelas alhasil mesin motor tidak bakal aktif kalau bukan menggunakan remote bawaan pabrik kekurangan motor Yamaha XSR 155 selanjutnya adalah panel instrumennya tidak punya indikator voltmeter padahal fungsi voltmeter sangat penting untuk mencegah motor tanpa kickstarter tidak bisa diaktifkan dengan demikian pemilik motor bisa mengantisipasi kondisi aki yang tegangannya sudah mulai berkurangan di samping tidak adanya voltmeter sesungguhnya panel instrumen XSR 155 sudah punya informasi yang cukup lengkap bantingan suspensi yang keras ini terasa kurang nyaman apalagi buat orang yang dibonceng ketidak nyaman ini juga ditunjang oleh jog yang tidak terlalu tebal mungkin inilah efek samping dari Yamaha XSR 155 menggunakan motor sport sebagai basisnya kekurangan lain motor ini sulit diajak bermanuver di kemacetan desain setang yang lebar menjadi salah satu penyebabnya ditambah lagi profil karet bundar yang punya pola tapak semu dual-purpose kombinasi semua hal itu menjadikan motor kurang luwes dalam selap selip radius putarnya terasa besar untuk motor 150 cm3 dengan tampilan retro tentu harapannya Yamaha XSR 155 punya posisi berkendara yang rileks posisi berkendara motor ini persis sekali dengan MT15 buat yang tidak biasa atau pertama kali berkendara dengan XSR 155 kemungkinan akan terasa pegal bodi bongsor memang membuat motor ini tampak gagah terlebih lantaran posisi jok yang tinggi lebih tinggi dari motor sport 150 cm3 lain seperti Honda CB150 R Street Fire yang cuma 797 mm padahal ini salah satu syarat untuk sebuah motor retro lihat saja Kawasaki W175 selaku kompetitor yang menggunakan pelek jari-jari lalu yang juga aneh XSR 155 sebenarnya punya tampilan retro scrambler hal ini bisa dilihat dari penggunaan knalpot yang agak menukik ke atas selain kesannya lebih retro pelek jari-jari juga punya tingkat kelenturan yang lebih baik saat dipakai di jalanan tidak beraspal selamat menikmati! 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 selamat menikmati!